Hai minasa komichiwa Halo teman-teman teman lagi dengan saya main Prabowo nah kali ini kita lanjut lagi saya menggunakan buku ini 1 juta dalam girl info for time banyak yang nanya Bang belinya dimana sih Bang belinya dimana sih Bang belinya dimana sih saya dulu ini belinya dari Amazon dari Amazon dikirim ke Indonesia sekitar satu bulan harganya seluruh kurang lebih 300 rupiah 350 segituannya 300-400 ribu kayak gitu dan ini bahasa Inggris itu dapat-dapat CD CD audio jadi kita bisa dengerin apa jadi not balok ini seperti apa sih suaranya kalau dimainkan tapi enggak dapet enggak dapet videonya Nah buat teman-teman yang memang ingin belajar kebetulan teman-teman memang berada di Jakarta kebetulan memang saya membuka lesdram di rumah saya untuk detail mengenai berapa biayanya dan alamatnya di Jakarta di mana teman-teman silakan bisa membaca bagian deskripsi di bagian bawah dari video ini teman-teman klik aja link yang saya berikan di situ dan teman-teman akan nanti dibawa ke blog saya dimana saya menjelaskan detail mengenai semua itu dan buat teman-teman yang enggak ada di Jakarta tapi tetap ingin belajar dengan saya nanti saya sekarang dalam rangka membuat e-book pelajaran drum Nah kalau ini tadi saya bilang sitar 300-400 ribu e-book yang nanti saya akan jual jauh lebih murah daripada ini nah ini kalau ini kan bahasa Inggris ya semuanya penggunakan bahasa Inggris jadi kalau teman-teman tidak mengerti bahasa Inggris ya percuma juga beli ini karena penjelasannya kan dalam bahasa Inggris Nah kalau e-book saya nanti penjelasannya dalam bahasa Indonesia dan itu juga nggak cuman sekedar buku ada tulisannya ada gambarnya juga terus ada audionya juga untuk dengerin seperti apa dan juga ada videonya dimana saya menjelaskan dan memainkan menunjukkan seperti apa sih cara memainkannya jadi teman-teman komplit gitu kalau ini kan cuma teman-teman baca kalau nggak bisa baca not baloknya bingung gitu terus main ini seperti apa Nah kita akan masuk ke dan nanti bagian-bagian dari sini akan saya masukkan juga tentunya di e-book saya itu dengan penjelasan yang jauh lebih mudah untuk dimengerti Oke nomor 4 kita masuk ke ketukan nomor 4 di buku ini pasti teman-teman enggak akan kelihatan di situ dia kalau teman-teman sudah mengikuti video saya yang dulu dari bagian 1-42 teman-teman sudah bisa memainkan teman-teman sebenarnya nomor 4 cuman kita akan hanya akan menambah satu hi-hat gitu jadi teman-teman banyak orang yang nanya kalau hi-hatnya jalan terus ketika kita main drum itu itu cara melatihnya gimana misalnya saya mainin gini dan yang tadi teman-teman perhatikan hi-hat saya terus jalan ketika saya main drum kan nah ini salah satu latihan yang dasar yang teman-teman bisa latih gitu ketika teman-teman bisa sudah bisa memainkan beat nomor 4 ketukan nomor 4 yang saya akan coba mainkan pelan saya mainkan dulu di sini baru kemudian saya akan pindahkan ke right symbol nomor 4 itu ketukannya adalah seperti ini oke ketukannya seperti itu saya akan mainkan lagi saya akan mulai saya pindahkan dari sini ke right symbol ini belum dimainkan dulu baru kemudian saya akan mulai memainkan hi-hatnya teman-teman akan memperhatikan ketika saya mainkan di sini terus kemudian saya pindah ke sini hi-hat belum jalan sampai akhirnya nanti hi-hatnya jalan dan ketika hi-hatnya jalan sebenarnya saya memainkan notch per empatnya gitu jadi kayak hi-hatnya ini saya mainkan notch per lapan nya jadi tu dua satu dua satu dua satu dua satu ketika saya main di sini aja akan begini tu dua satu dua satu dua dua satu dua dua satu dua oke silahkan di perhatikan baik-baik hi-hatnya ini juga oke saya akan mainkan dari sini pindah sini dan saya akan mainkan hi-hat ini PEMBICARA 1 Nah yang jelas adalah kalau teman-teman melihat hubungannya adalah saya memainkan dua kali ini dan sekali ini 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kalau sudah bisa begitu mungkin nanti teman-teman akan bisa tambahkan write cymbalnya misalnya yang tadinya cuma begini doang Mulai kita mainkan antara si belnya dengan bodi jadi gini PEMBICARA 2 Hanya perubahan sedikit saja ya cuman itu cukup menyulitkan kalau buat teman-teman yang memang baru yang biasanya mainin di sini doang dirubah jadi dua begini kalau saya misalnya mainkan antara si right cymbal dengan dengan hi-hat dengan ini jadi seperti ini sebenarnya itu sama aja saya memainkan juga sama dua dua suara yang beda kan tinggi tinggi nah jadi yang harus teman-teman latih adalah pelan-pelan dulu tahapannya adalah bisa dulu mainin di hi-hat dan dan ininya baru kemudian pindahin ke right cymbal udah bisa di sini baru tambahin hi-hatnya kalau hi-hatnya udah bisa baru tamu mulai dipindah antara si bel ini ini namanya bel dan antara si body dari si right cymbal baru kemudian kalau sudah bisa lagi tambahin satu di sini dan pindah aja seperti itu dengan seperti itu nanti kita akan punya menghasilkan suara-suara yang jauh lebih asik ketimbang hanya dimainkan dengan hi-hat nah semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin belajar saya banyak upload video-video bagus yang saya upload bukan di YouTube bukan di channel YouTube ini tapi lebih saya upload di Facebook saya Facebook saya banyak upload video-video dari damar-damar bule yang saya beri terjemahan bahasa Indonesia jadi kita bisa belajar juga dari sumber-sumber yang bagus sekali saya pikir itu bagus banget makanya saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia buat teman-teman yang nggak ngerti bahasa Inggris segala macem nggak usah takut karena saya beri subtitlenya sehingga teman-teman bisa ikut belajar dan dan benar-benar menyimak mereka seperti apa gitu lah jadi itu jadi tambahan ilmu juga buat teman-teman jadi pantengin terus Facebook saya dan sampai ketemu lagi Salam Drama selamat menikmati